Intro Tim Pegasus Polsek Medan Barat berhasil meringkut seorang residivis kasus pencurian dengan pemberatan di Pulau Brayan, Kota, Kecamatan Medan Barat. Tim Pegasus Polsek Medan Barat melalui hasil laporan nomor polisi atas pelapor korban berinisial AL melaporkan karena kehilangan beca motor dan tabung gas di tempat parkir. Menanggapi laporan tersebut, Tim Pegasus Unit Rescreen Polsek Medan Barat melaksanakan mobile untuk antisipasi kejadian 3C. Tim Pegasus mendapat informasi bahwa pelaku berinisial Ravandi alias Aban alias Anak Bandal sedang berada di Simpang Lorong 7, Kelurahan Pulau Brayan, Kota. Kemudian pelaku pun berhasil diringkus Tim Pegasus Polsek Medan Barat. Pelaku yang saat itu sedang duduk-duduk di atas tembok jembatan sambil minum-minum tuak bersama teman-temannya, polisi melakukan pengembangan di pimpin kanditras krim Ibtu Harrison Manulang untuk mencari barang bukti. Pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga dilakukan tembakan terukur dan terarah ke kaki pelaku. Selanjutnya, pelaku dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diberikan pertolongan terhadap pelaku. Kapolsek Medan Barat, Kompol Coki Sentosa melalui kanditras krim Ibtu Harrison Manulang menerangkan bahwa tersangka seorang residivis yang sudah tiga kali keluar masuk penjara. Pada tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, Tim Pegasus Polsek Medan Barat mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang keberadaan pelaku saudara Ripandi alias Aban alias anak bandal di Simpang Lorong 7, Pulau Berayan, Kecamatan Medan Barat. Setelah mendapatkan informasi terlibur, Tim Pegasus Polsek Medan Barat langsung ke objek dan menemukan saudara Aban sedang meminum tua, tidak menunggu waktu lama, langsung tim mengamankan pelaku Aban dan lanjut melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain. Saat dilakukan pengembangan, saudara Aban mencoba melalui tugas sehingga Tim Pegasus Polsek Medan Barat melakukan tindakan tegas dan terukur dan kemudian membawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pertolongan. Sesuatu yang merupakan residivis atau gimana? Terima kasih. Jadi, Ripandi alias Aban alias anak bandal merupakan residivis yang sudah pernah tiga kali menjalani hukuman. Kini, tersangka dikenakan pasal 363 Kahu AP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.